Intro Tuhan terima kasih buat hari ini Betapa engkau dahsyat bagi kami Kau wajib Kau selalu ada bagi kami Tuhan Oleh karenanya Kami mau menang Kau naikkan lagu cinta untukmu Karena engkau dahsyat bagi kami Terima kasih Bapak Intro Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Selidiki hatiku Apa ku sungguh mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Tak sebatas lagu Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Tak hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Rinduku Tuhan Selidiki hatiku Apa ku sungguh mengasihimu Apa ku sungguh mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Lagu cinta untukmu Ir ini hidup kami Ya Tuhan Dan kami bersyukur Syukur sebab Tuhan baik Ajar kami Tuhan Dalam hari-hari kami Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan Karena Engkau setia Kami harus setia kepada Terima kasih Bapak Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Menanti janjimu Sampai janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku 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 Ku tetap setia Ku tetap setia Tetap setia Tetap setia Untuk melayani-Mu Terima kasih Tuhan Salam warga kerajaan yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam program Voice of Victory hari ini Dan sebelum kita mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami muncap syukur Untuk hari yang indah ini Karena hidup kami hanya bergantung Dengan kasih karunia daripadamu Bapak Terima kasih buat penyertaanmu Buat perlindunganmu Buat berkat yang sudah kau limpahkan Dalam hidup kami Karena hidup kami hanya bergantung kepada engkau Biarlah hidup kami semakin hari Semakin menjadi berkat Sesuai dengan rencanamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Haleluya Amin Warga kerajaan yang dikasih Tuhan Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan Saya ambil dari Yesaya 43 Ayat 19 Disini berkata Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah engkau mengetahuinya Ya Aku hendak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah Tentang bagaimana Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang hidup Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan judul selamat hidup kita Dia adalah Tuhan yang hidup Bukan yang mati Dia hidup Kalau hidup Pasti ada perubahan Pasti ada perkembangan Pasti ada progres Itulah Tuhan kita Tuhan kita tidak sama Dengan kepercayaan yang lain Karena Tuhan kita Tuhan yang perkasa Dia sanggup Untuk melakukan sesuatu yang baru Dalam kehidupan kita Firman ini Disampaikan oleh Yesaya Karena sebelumnya disampaikan bahwa Bagaimana Tuhan bisa membelah laut Menjadi jalan Yang rata Bagaimana pekerjaan Tuhan yang dulu Ketika mengeluarkan bangsa Israel Dari tanah Mesir Dan Tuhan mengingatkan kepada Yesaya Jangan hal-hal yang dulu itu saja kamu ingat Nah sekarang Tuhan mau inovasi yang baru Terjadi di dalam setiap kehidupan kita Sebagai warga kerajaan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita sebagai warga kerajaan Daripada Allah yang maha tinggi Dan Tuhan mau Hidup kita penuh dengan inovasi Penuh dengan progres-progres yang baru Dalam kehidupan kita Karena Tuhan tidak mau Hidup yang itu Itu saja Yang sudah berpuluh-puluh tahun Terus kita ulangi hal-hal yang sama Nah Tuhan mau ada progres Ada pertumbuhan Ada perkembangan yang luar biasa terjadi Karena Tuhan yang menyertai kita Warga kerajaan yang dikasih Tuhan Progres perkembangan atau pertumbuhan itu Tidak terjadi dengan kekuatan atau kuasa kita Atau kehebatan kita Tetapi semata-mata karena kuasa Tuhan Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Dia menaruh rohnya dalam batin kita Dia menaruh rohnya dalam tubuh kita Dan biarlah roh itu Roh yang sudah membangkitkan Kristus dari mati Itulah sekarang yang bertumbuh dalam diri kita Nah ketika roh kudus hadir Hidup dalam diri kita Itulah yang akan membuat terobosan-terobosan yang baru Dan dikatakan dia saya ini Tidakkah kamu mengetahuinya Atau belumkah Bapak Ibu Warga kerajaan Sadar Tuhan mampu Melakukan terobosan-terobosan yang baru Saat ini Di tahun ini Empowering Greece Kasih karunia yang memampukan Itu akan kita alami dalam hidup kita Itu bukan kuat gagah kita Tapi semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan Warga kerajaan Biarlah roh Tuhan yang hidup dalam diri kita Itu yang memampukan kita Untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru Dimanapun Tuhan tempatkan kita Dalam pelayanan kita Jangan Begini warga kerajaan yang dikursi Tuhan Ketika kita melayani seseorang Jangan kita memakai patokan Kita melayani si A Sama dengan kita melayani si B Karena disini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup Cara Tuhan pasti berbeda Ketika Tuhan menyembuhkan orang buta Tuhan bisa menumpangi tangan Tuhan bisa meludahi tanah Terus mengolesi di matanya Dan Tuhan pakai beberapa cara Bermacam cara Inovasi daripada Tuhan Demikian juga ketika kita melayani Biar kuasa Tuhan Cara Tuhan yang terjadi Dan ketika kami melayani jiwa-jiwa Orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan Saya minta Tuhan Apa yang harus saya lakukan Saya tidak ada apa-apanya Tapi biar kuasa Tuhan Sendiri yang bekerja Ketika kuasa Tuhan sendiri yang bekerja Jamahan Tuhan pasti terjadi Dan orang itu akan mengalami Manifestasi Mengalami perubahan terjadi dalam kehidupannya Warga kerajaan Ketika kita dipenuhi dengan kuasa roh kudus Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Biarlah roh Tuhan itu sendiri yang hidup dalam diri kita Itulah yang memampukan kita Untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib Dalam pelayanan Dalam pekerjaan kita Mungkin sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan Tetapi itu tugas yang harus kita Emban sebagai tanggung jawab kita sebagai karyawan Ketika tidak ada jalan Jangan kita pakai cara orang-orang dunia Atau cara-cara yang lain Tapi kita pakai cara Tuhan Saya percaya Tuhan sanggup Untuk memberikan jalan-jalan keluar yang terbaik Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup Tuhan yang hidup Dan Dia mau hidup kita Hari demi hari Mengalami progres Mengalami pertumbuhan Di dalam usaha kita Jangan kita pakai cara-cara yang lama Sekarang Cara yang baru Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita Tuhan mau ada progres Ada pertumbuhan Sesuatu yang baru yang Tuhan ingin mau kerjakan dalam kehidupan kita Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Warga kerajaan yang dikasih Tuhan ingat Hidup kita Bukan lagi kita yang hidup Seperti Paulus katakan Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku yang hidup Tetapi Kristus yang hidup dalam aku Jadi Saya percaya Kita semua Yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat dalam hidup kita Itu bukan kita yang hidup Tapi Kristus yang hidup dalam diri kita Dan biarlah kuasa Tuhan itu sendiri Yang memampukan kita Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dasar Sesuatu yang baru Yang akan kita kerjakan Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup Warga kerajaan yang dikasih Tuhan Bersyukurlah Karena kita semua Sudah dipilih oleh Tuhan Menjadi warga kerajaan Menjadi anak-anak Allah Biarlah hidup kita Benar-benar menjadi berkat Dimanapun kita ditempatkan Ada sesuatu yang baru Ada inovasi yang baru Tuhan mau kerjakan Melalui kehidupan kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk firmanmu hari ini Biarlah melalui kebenaran firmanmu ini Kami yakin Kami sadar Bahwa Kami menyembah Allah yang hidup Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami Engkau selalu memberikan yang terbaik Engkau selalu membuat sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan kami Baik di dalam pelayanan kami Di dalam pekerjaan kami Di dalam usaha kami Di dalam keluarga kami Di dalam apapun Setiap aktivitas kami Engkau turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kami yang mengasihi engkau Terima kasih Bapak Kami percaya Berkat Allah yang maha tinggi Turun memenuhi kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kasih karuniamu Memampukan kami Haleluya Amin 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!